Intro SMK Negeri 1 Kota Jambi melaksanakan perpisahan pelepasan siswa-siswi kelas 12 tahun 2017-2018. Acara dilaksanakan di Hotel Abadi Conference Center. Hadir dalam pelepasan tersebut perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, para guru, siswa-siswi SMK Negeri 1, dan Haji Syarif Fasyak. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 mengatakan, untuk para siswa-siswi yang dilepas agar dapat melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Siswa-siswi SMK 1 yang dilepas merupakan siswa-siswi terbaik dari SMK 1. Walaupun raga berpisah, tapi tetap di dalam jiwa. Siswa-siswi SMK 1 merupakan last generation. Last generation yang dimaksud adalah generasi terakhir yang menggunakan kurikulum 2006. Dalam pelepasan siswa-siswi SMK Negeri 1, terlihat hadir Bapak Haji Syarif Fasyak yang menjadi narasumber, untuk memberi arahan untuk siswa-siswi SMK Negeri 1, untuk melanjutkan pendidikan ke depan yang lebih baik. Saya punya hubungan emosional terhadap anak-anak yang dilepas tahun ini, karena itu saya juga ikut bagaimana menuruskan penerimaan murid baru saat itu juga di tahun 2015. Saya memberikan motivasi dan juga apresiasi kepada anak-anak kelas 12 ini. Tadi saya sampaikan juga bahwasannya setelah kalian lulus, kalian dilepas, nanti ada tiga pilihan yang harus kalian tentukan hari ini juga. Jangan telat. Yang pertama, apakah kalian ingin melanjutkan kuliah? Yang kedua, apakah kalian ingin bekerja? Yang ketiga, apakah kalian ingin bekerja? Yang ketiga, apakah kalian ingin bekerja? Dan pilihan ini harus kalian... Dari Jambi, Turani Wansari, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata.